hai oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Anda berada kembali lagi berjumpa semakin semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu minta kita semua amin ya Allah amin Oke kalian Alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB CPNS kali ini untuk promosi keguruan atau tenaga pendidik untuk semua jenjang ya karena soal ini adalah soal yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik jadi soal ini sangat cocok sekali untuk kawan-kawan yang berada di jenjang SD SMP maupun SMA baik untuk menurut sepatu kita langsung aja ke DKP gitu kawan-kawan ya oke kawan-kawan kali ini kita akan belajar mengenai perbedaan model pembelajaran kemudian pendekatan pembelajaran strategi pembelajaran metode pembelajaran dan teknik pembelajaran disini sudah sedangkan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya tebutuh susu gitu ya selalu ada di pembelajaran semuanya jadi semuanya plus solution biar apa Iya betul biar dan sudah sih gitu kawan-kawan ya soalnya kayak gini nomor satu nih kita baca perempuan ya cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan disebut bla 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 A penekatan pembelajaran B strategi pembelajaran C model pembelajaran D metode pembelajaran E teknik pembelajaran nah karena untuk menjawab soal ini maka kawan-kawan harus tak harus tahu dulu berarti definisi dari masing-masing option ini dia pendekatan pembelajaran itu apa seri penjara itu apa model penjara itu apa metode pembelajaran itu apa dan juga teknik pembelajaran itu apa gitu nah biasanya kita suka tertukar mana model oke mana metode mana strategi mana pendekatan dan mana teknik nah kali ini maka akan mencoba mengopasnya satu persatu ketika aja oke kawan-kawan perlu kita ketahui nih yang dimaksud dengan model pembelajaran ini ke ini berada definisi ini maka kira-kira diambil dari permendikbud nomor keke di sini judul menjaga di sini di sini ya kalau kamu tahu ini semua definisinya ada di permendikbud nah permendikbud maki ambil dari yang permendikbud terbaru nomor 103 tahun 2014 kalau nggak salah atau 100 kebalik ya maki apa geng itu pokoknya yang berkaitan dengan apa pembelajaran warnanya kalau selesai 103 nomor 103 tahun 2014 gitu kawan-kawan nanti sebelumnya sendiri gitu ya dimana disana dikatakan bahwa model itu merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama ciri urutan logis pengaturan dan budaya itu model urutannya itu dari model dulu kawan-kawan yang paling luas itu nah kalau pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadi proses pembelajaran dan tercapainya cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadi Proses pembelajaran dan tercapainya Kompetisi yang ditukar itu disebut dengan pendekatan Sementara kalau mode itu adalah Kerangka konseptual Dan operasional Jadi kerangka konseptualnya Serta operasional pembelajarannya Yang memiliki nama, ciri, urutan, logis Dan ada urutannya Kemudian dan budaya Sementara pendekatan Itu adalah cara pandang pendidik Yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran Yang mungkin terjadi proses pembelajaran Jadi memungkinkan terjadinya proses pembelajaran Itu pakai pendekatan pembelajaran Sementara strategi Merupakan langkah-langkah sistematik Dan sistemik Yang digunakan pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran Yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran Sama untuk pembelajaran Jadi bedanya kalau strategi itu adalah langkah-langkahnya Langkah-langkah sistematiknya Dan sistemik Kalau ini cara pandang pendidiknya Pendekatan itu ya Kalau metode itu cara atau teknik Nah kalau ini cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik Untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran Yang mencakup Ada metode ceramah Tanya jawab diskusi Kemudian ada teknik pembelajaran Merupakan cara yang dilakukan seseorang Dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik Contoh misalkan metode ceramah Akan berbeda ceramah Seseorang guru Yang berada di kelas yang banyak Sama di kelas yang sedikit Itu pakenya teknik Kalau taktik itu adalah gaya seseorang Dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran Tertentu yang sifatnya individua Nah kalau taktik itu Kita misalkan kan pakai metode ceramah nih Ceramah Nah di kelas yang ceramah itu Kalau beda Kalau taktik itu Ini kita pakai metode ceramah Di mana ceramah itu bisa kita gunakan Berbeda itu kan ada di kelas yang banyak Kalau sama di kelas yang sedikit kan beda Pasti sedikit nih Itu pakenya tekniknya Tekniknya gimana nih kalau di kelas yang banyak Tekniknya gimana nih kalau selek sedikit ceramahnya Nah Sementara taktik itu Itu ceramah Di kelas banyak Di kelas sedikit Tergantung kepada individua guru Misalkan individua guru Di kelas ceramah Apapun sedikit Dia pakai yang suka humor Pakai humor Misalkan dia Sedikit humor Sedikit humor Berarti nanti dalam ceramahnya ada humornya Gitu kan kan Itu taktik Bisa juga Yang gak suka humor Berarti serius gitu Tapi dengan cara seperti apa Gitu kan kan ya Itu definisi dari taktik pemajaran Nah Lebih jelasnya ada yang Menggambarkan mode penekatan strategi metode itu seperti ini Jadi Yang lebih luas itu adalah mode dulu Kauan kan Mode baru pendekatan Kemudian strategi Metode dan teknik Dari teknik itu adalah taktik Taktik itu bagian dari teknik Karena teknik ini kan Tekniknya tadi Kasih yang banyak seperti apa Dikas sedikit seperti apa Nah taktiknya itu ada yang humor Ada yang tidak Gitu ya Metodenya Cerama atau apa Gitu kan kan ya Nah ada juga yang menginfisikan bahwa mode itu adalah Rangka pendekatan strategi metode dan teknik Gitu kan Semuanya yang dicakup Kalau pendekatan kan tadi pandangan sama ya Strategi konsep rencana pemajaran Dan secara utuh metode dan persediaan ada yang seperti itu Gitu kan Ada juga yang menggambarkannya seperti ini Mode itu paling luas ini mode ya Jadi sudah mode itu mencakup pendekatan Strategi metode dan teknik Nah pendekatan itu lebih luas daripada strategi Strategi bagian dari pendekatan Kemudian metode bagian dari setelah lagi penelajaran Metode juga bagian dari pendekatan Teknik juga sama bagian dari pendekatan semua Ini bagian dari mode ya Gitu kan kan Karena mode definisinya lebih luas gitu Lebih kompleks Oke gitu kawan-kawan ya Nah perlu kita ketahui kawan-kawan Sebagai wasan tambahan pengetahuan Pendekatan itu dibagi menjadi dua Ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi Atau berusaha pada peserta didik Nah Atau student center approach Kemudian juga ada pendekatan pembelajaran Yang berorientasi atau berusaha pada guru Nah ini pendekatan pembelajaran dilihat dari Cara pandangnya gitu ya Pendekatan pembelajarannya Nah gitu Semuanya antara strategi Strategi pembelajaran juga Ada dua strategi pembelajaran itu Ada ekspresi eksposisi Dix cover learning Ada grup individual learning Nih strategi pembelajaran Mungkin nanti di pertemuan berikutnya Akan mengakibat satu persatu gitu ya Oke lagi Kalau pendekatan itu Ada pendekatan pembelajaran Berorientasi pada peserta didik Berpusat pada peserta didik Adanya merusak pada guru Teacher center approach Student center approach Jadi kalau kurikulum 2013 kan Sekarang pakainya yang ini ya Student center approach Jadi berpusat pada peserta didik gitu Makanya Di surat daran pendekun Dan tentang pembuatan RPP yang simpel itu Salah satunya adalah Perorientasi pada peserta didikan Ya prinsipnya itu Strategi ini juga Dibagi dua Oke Nah strategi Kalau dilihat dari cara penyajiannya Nih Dia juga dibagi dua Satu ada strategi pembelajaran induktif Kedua ada strategi pembelajaran deduktif Mungkin nanti di pertemuan berikutnya Akan dibahas Satu-satu Masing-masing ini Definisinya Atau contohnya juga gitu Ulangi-ulangi Ya sebelum kita lanjut Jadi pendekatan dilihat dari dua Dibagi jadi dua Ada pendekatan pembelajaran Yang berorientasi pada peserta didik Student center Student center approach Ada pendekatan pembelajaran Yang berorientasi pada guru Atau teacher center approach Strategi itu ada Exposition discovery learning Ada grup individual learning Dilihat dari penyajiannya Nih Strategi itu ada dua Strategi pembelajaran induktif Sama strategi pembelajaran deduktif Gitu Next Kalau metode Itu banyak contohnya Ada metode ceramah Jadi tadi kan sudah disebutkan oleh maki ya Ada metode diskusi Boleh juga pakai Petode demonstrasi Metodenya ada simulasi Kemudian juga ada laboratorium Ada pengalaman lapangan Kemudian metodenya Brainstorming Kemudian ada debat Metodenya ada juga simposium Dan lain sebagainya Gitu ini contoh-contoh metode ya Cuman kita biasa dipakai itu Yang sering dipakai itu Cerama Diskusi Demo Paling ya Ini jarang sih debat Paling dipakai Ini sering ya Di bahasa Indonesia Cerama tadi sering Paling sering ini Saya pakai cerama Jadi guru bercerama Gitu Namun tadi Bagaimana pun juga Cerama Menggunakan teknik dan taktik Yang berbeda Antara di kelas yang banyak Dengan sedikit Antara individua gurunya Masing-masing yang suka humor Dengan yang tidak Diskusi juga sama Bagian dari metode Gitu kan kawan Next Soan number two Soan yang terakhir Kawan-kawan ya Jadi untuk sementara Maka hanya bisa berbagi Dua songa terlebih dahulu Oke Hanya dua songa Nah ternyata salah saya Nah disini Terus dengan sebuah masalah Namun apa masalahnya Minumnya Teh botol sesuatu Jadi selalu Masalahnya Semuanya 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 Solution Biar apa Iya betul Biar sebenarnya sih Itu kan Biar sebenarnya Soalnya kayak gini Kita baca perang-berang Pembelajaran adalah Proses interaksi Antar peserta didik Dan antara peserta didik Dengan pendidik Jadi pembelajaran itu Definisinya kawan-kawan Proses interaksi Antar peserta didik Ya kan Disebut pembelajaran itu Atau antara peserta didik Dengan pendidik Dengan guru berarti Dan sumber belajar juga Sama Jadi ketika peserta didik Ada interaksi Dengan sumber belajar Dengan guru Dengan sumber belajar Pada satu lingkungan belajar Di kelas Atau dimanapun itu Di lingkungan belajar Maka itulah yang disebut Dengan pembelajaran Nah jadi Kalau di kelasnya Itu PBB Alias Tidak Saring Bersapa Lalu ya Bertugur sapa Maka itu Tidak Bukan pembelajaran Karena pembelajaran itu Harus ada interaksi Pembelajaran Ini dilaksanakan Berbasis aktivitas Harus ada aktivitas Dengan karakter Sebagai berikut Kecuali Yang ternyata kecuali Jadi pembelajaran itu Harus berbasis aktivitas Tapi Kecuali sebagai berikut Apa Karakter ini apa 1. Interaktif dan inspiratif A itu B. Menyenangkan Menantang Dan memotis Persadik Untuk berparsifasi aktif C. Inovatif dan inspiratif D. Sesuai dengan bakat Minat Kemampuan dan berkandusi Serta psikologis Persadik E. Memberikan ruang Yang cukup bagi Prakasa Kreatifitas Dan kebandingan Persadik Dan Persadik Nggak usah ini Dan Persadik Itu maksudnya Nah yang bukan Yang ditanyakan Itu kan yang kecuali Yang kecuali itu adalah Nah ini juga Kawan-kawan Jawabannya ada Di Permendik pun Nomor 13 tahun 2014 Tadi Cerakan Pembelajaran di Kreatif Itu harus berbahasi Aktifitas Dengan karakternya Sebagai berikut Satu Interaktif Dan inspiratif Jadi di Kreatif itu Ada interaktif Harus inspiratif Gitu kan ya Kemudian juga Harus menyenangkan Menantang Dan memotivasi Persadik Untuk berbahasi aktif Ini masuk Juga ya Kreatifnya Inovatif dan inspiratif Nah ini yang bukan Kawan-kawan Karena yang batu itu Itu adalah interaktif Bukan inovatif Dan inspiratif Karena inovatif Bagian inspiratif Gitu kan Sesuai dengan bakat Minat Kemampuan dan Perkembangan Ini betul-betul Memberikan ruang Yang cukup Bagi pesakas Dan juga betul Jadi ada lima Kalau gak salah itu Kawan-kawan Dipermedicode itu Satu lagi Satu lagi adalah Kontekstual Kalau gak salah Konstektual Dan Kolaboratif Kalau salah Kolaboratif Jadi harus collab Gitu kan ya Harus kerjasama Itu karakteristik Dari Pembelajaran Yang berbasis Aktifitas Gitu kan Ansin Belum jawab Jadi jawabannya Yang bukan Itu adalah yang C Begitu kan Ansin Inap-inap Ijijis Jadi mantap Oke kawan-kawan Barangkanin saya dulu Seperti kalian Presentin oleh Maki Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan Dan sedikit Nambah Wawasan Tambahan Pengetahuannya Tentang Model pembelajaran Jadi kita simpulkan Bahwa model itu Ternyata lebih luas Ini makhluknya Kawan-kawannya Dari model Urutan itu model Kemudian Pendekatan pembelajaran Oke Kita ulangi aja Kita simpulkan Sebelum kita akhiri ya Model pembelajaran Kemudian Pendekatan pembelajaran Strategi pembelajaran Metode pembelajaran Dan teknik pembelajaran Pendekatan itu ada dua Ada pendekatan Berlutasi pada Persetadik Ada berlutasi pada guru Strategi juga Dibagi jadi dua Ada Exposition Discover Learning Kemudian ada juga Grup Individual Learning Kulian strategi Dari segi penyagihannya Itu dibagi jadi dua juga Ada strategi Pembelajaran induktif Dan strategi Pembelajaran deduktif Pincanglah dipertuan berikutnya Yang akan memakai Jelaskan contoh persatu Dan ini ada contoh-contoh Dari metode pembelajaran Itu ada ceramah Diskusi Demonstansi Simulasi Dan lain sebagainya Sampai Ke simposium Itu kawan-kawan ya Oke kawan-kawan Perkati saya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Dan memperkenalkan Dibuada PITES SKB Khususnya soal-soal pedagogi Kawan-kawan jangan lupa juga Di samping kita memaksimalkan usaha Maka kita juga jangan lupa Untuk memaksimalkannya Dengan doa Agar nanti Allah berikan apa yang Kita inginkan Agar Allah kita Ridoi Dan restu Dan serta mengizinkan kita Untuk lolos jadi ASN friends Tahun ini Amin Pflow